Intro Keberadaan pedagang kaki lima yang sudah lebih dari 10 tahun memenuhi jalan utama terutama pada kawasan Pasar Tos 3000 sampai kini tidak tersentuh oleh penataan yang dilakukan pemerintah kota Batam. Padahal keberadaan sekitar 1.700an pedagang kaki lima ini selain menghambat lancarnya arus lalu lintas di pusat kota juga telah menghalangi akses masuk ke beberapa toko, perkantoran, hotel, dan mall. Demi penataan dan keindahan agar kota Batam menjadi tempat yang indah dan nyaman sebagai destinasi wisata maka pemerintah kota Batam saat ini tengah gencar melakukan penggusuran terhadap para pedagang yang menempati kiosk-kiosk takers ini di sepanjang tepi jalan kota Batam. Kepala Dinas Perindustrian Pedagang Ekonomi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kota Batam Zaref Riyadi mengatakan pemerintah kota Batam akan melakukan revitalisasi terhadap Pasar Induk Batam. Sekitar 1.700 lebih pedagang kaki lima ini akan direlokasikan ke Pasar Induk di Seijodo, namun waktunya belum dipastikan. Yang sekarang sedang diusahakan di pemerintah kota dengan membangun Pasar Induk. Jadi Pasar Induk itu rencananya oleh pemerintah kota direvitalisasi, sehingga seluruh pedagang yang sekarang pedagang tidak pada tempatnya akan dimasukkan ke Pasar Induk. Nah nanti bisa masuk ke situ semua, jadi seluruh wilayah Jodoh sama Nagoya seluruhnya akan direlokasi ke situ. Kan sudah pernah dulu dilakukan dan gagal gitu? Iya, tapi kan Pasar Induk macam rencanan baru. Tapi yang jelas, pemerintah kota kan pedagang kaki lima di mana-mana kan ada. Nah, pemerintah kan ada perusahaan, ada lokasi. Ada lokasi tentu harus tempatnya jangan jadi masalah ke masalah baru. Beberapa tahun lalu petugas Satpol PP masih sering terlihat melakukan penertiban, namun para pedagang kaki lima masih kembali setelah usai operasi penertiban tersebut. Meskipun sempat dialokasikan kebangunan Pasar Induk yang cukup megah, para pedagang memilih kembali menggelar dagangannya di tengah jalan, hingga akhirnya Pasar Induk menjadi rusak dan terpengkalai selama puluhan tahun. Dari Batam, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.